Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di samping saya ada unit motor Mega Pro disini kedalanya adalah Morgok analisa sementara komersi bocor kemudian bisa dari klepnya makanya disini saya akan direngkar kalian saya akan diganti perpaknya nih karena olinya pada rempes nih disini nih dan disini saya akan berbagi tips cara sederhana menganalisa sepeda motor yang Morgok kalian harus memahami 3 faktor penunjang kinerja musim apa aja itu yang pertama bahan bakar yang baik dan yang kedua pengapian yang baik dan yang ketiga kompresi yang baik cara menganalisanya cek yang ringan-ringan aja dulu dari pengacakan yang sederhana aja dulu pertama bahan bakar yang baik kita cek di tanki ada bahan bakar enggak jangan sampai kita cek yang berat-berat dulu bahwa sedih kita cek 10 koin sampai ke klep ternyata di tanki gak ada bensinnya kan zoom ya kan pertama kita cek bensin di tanki terus aliran bensin dari tanki selang menuju ke karburator kalau bahan bakarnya udah normal nih kita cek normal terus selang berikutnya kita cek pengapian pertama kita cek yang ringan aja dulu kita cek busi jika busi ada pengapiannya jika busi ada apinya kita cek ke koil jika ada pengapiannya juga baru kita cek ke sumber arus pengapian kendaraan itu tuh baru kita cek sumber arus dari pengapian kendaraan tersebut ada yang sumber arusnya AC dan ada pengapian yang sumber arusnya DC kalau yang tahap ini kalian cek ke ahlinya aja karena ini memerlukan keahlian khusus kita bagi yang ingin belajar simak terus video saya ya dan yang ketiga operasi yang baik ini juga agak ribet juga nih ini juga nanti saya akan bikin videonya dari tiga faktor penunjang itu saya akan bikin video yang lebih detail lagi nah itulah cara cara sederhana pengecekan motor mogok itu yang ingin belajar terus tentang sepeda motor jangan lupa subscribe biar saya lebih semangat lagi untuk bikin videonya tutorial-tutorial tips-tips ringan dan belajar materi dasar-dasar sepeda motor sampai bisa troubleshooting jangan lupa subscribe dan like dan share jika video ini bermanfaat kalau ada pertanyaan silahkan isi di kolom komentar oke thank you assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati